Halo semua, belajar-belajar SMP seluruh Indonesia Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika Ada pun materi yang akan Bapak jelaskan disini Adalah bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dan rumus A, B, C Halo sebelumnya, kita sudah belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan Oke, sebelum kita lanjut, tentu Bapak berharap dengan kerelaan hati Tekan subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar pemberontohan-pemberontohan selanjutnya akan terkoneksi kepada anak-anak sekalian Oke, mari kita mulai Nah, sebelum kita lanjut Kita harus paham dulu apa yang disebut dengan kuadrat sempurna Oke? Oke, siap? Ready? Oke Nah, disini Bapak kasih contoh sebuah kuadrat sempurna Kenapa disebut kuadrat sempurna? Ruas kiri, ya, disebelah kiri sama dengan kita sebut ruas kiri di sebelah kanan Ruas kiri dan ruas kanan itu merupakan bilangan-bilangan kuadrat Sehingga disebut kuadrat sempurna Oke, mari kita lanjut X ditambah 5 per 2 kuadrat Tentu sama artinya itu dengan X ditambah 5 per 2 dikali X ditambah 5 per 2 Yaitu itu sama dengan sempur 4 Nah, bagaimana cara proses pengalian ini disebut pergalian sempur 2? Sudah kita belajar sebelumnya, kita lihat Nah, X ini dikalikan dengan 5 Saya ulangi X yang ini dikalikan dengan X ditambah 5 per 2 Nah, sekarang 5 per 2 ini juga dikalikan dengan X ditambah 5 per 2 sama dengan 1 per 4 Kita lihat hasilnya X kali X, X kuadrat X dikali 5 per 2 ya 5 per 2 X Selanjutnya 5 per 2 dikali X, 5 per 2 X Dan 5 per 2 dikali 5 per 2 Jadi itu 25 per 4 5 kali 5, 2, 5 2 kali 2, 4 sama dengan 1 per 4 Ding, ding, oke Nah, ini 5X dari mana loh, Wak? Oke, oke, tidak apa-apa Sekarang saya tanya 5 ditambah 5 Ayo, 10 Nah, 10 bagi 2 5, ya ini 5X Oke Nah 1 per 4 yang ada di ruas kanan Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif Jadi diperoleh X kuadrat ditambah 5X Ditambah 2, 5 per 4 Dikurang 1 per 4 sama dengan 0 Ding, dong, ding, ding Oke, diperolehlah sebuah persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X Tambah 6 sama dengan 0 Lah, kok bisa? Oh, oke, tanya-tanya terus, ding Oke, tidak apa-apa Kenapa ini bisa menjadi 6? Nah, 25 dikurangi 1 berapa? Yuk, 24 24 bagi 4 Ya, 6 Ya, ini Oke Oke, deng Gak apa-apa Sambil minum-minum Sambil nonton Gak apa-apa Santai aja Nah, sekarang Ding, ding Nah Dengan melengkapi kuadrat sempurna Faktorkanlah X kuadrat ditambah 5X Ditambah 6 sama dengan 0 Kita flashback sebentar ya, nak ya Oke, kita flashback sebentar Kita flashback, nah ini dia Kalau disuruh melengkapi kuadrat sempurna Dari sebuah persamaan kuadrat ini dia Ya Artinya nanti Belajaran kita selanjutnya Persamaan kuadrat ini Kita putar balik operasinya Sampai ketemu bentuk seperti ini Oke Oke, kita lanjut Nah, ini dia tadi Jadi dengan melengkapi kuadrat sempurna Tentukan akar persamaan X kuadrat ditambah 5X Tambah 6 sama dengan 0 Oke Bagaimana selanjutnya Langkah pertama Tentu X kuadrat tambah 5X Sama dengan negatif 6 Ya, 6 ini kita pindahkan ke gerus kanan Oke Ting, dang, dong Kedua ruas Kita tambahkan dengan kuadrat Dari 5 per 2 Lah, kok bisa 5 per 2 sih pak Dari mana Oke Ha, belajar ya Oke 5 per 2 ini diperoleh dari Ini, koefisien X 5 Jadi 5 dibagi 2 dikuadrat Nah, kenapa harus dijumlahkan? Agar kita bisa membantu Persamaan So, lagi agar kita bisa membantu Kuadrat sempurna Oke Oke Nah X kuadrat tambah 5X Tambah 5 per 2 Kita jadikan menjadi kuadrat sempurna Jadi diperoleh X tambah 5 per 2 kuadrat Nah, sekarang kita lanjutin Lalu, aku bisa ya Eh, bisa dong Kita mulai dari 5 per 2 5 kuadrat 25 2 kuadrat 24 Lah, ini dari mana? Oke Ini kan negatif 6 Ini penyebutnya 4 Jadi kita samakan penyebut 24 per 4 adalah 6 Jadi negatif 24 per 4 ya negatif 6 Oke, paham? Oke Oh iya ya, pak ya Oke, lanjut dong Sehingga X ditambah 5 per 2 kuadrat itu sama dengan 1 per 4 Tengok lagi ya Ya enggak dong 1 per 4 tentu diperoleh dari Nah, negatif 24 tambah 25 kan 1 Jadi ini 1 per 4 Selanjutnya bagaimana? Kita lihat Tengok dong Sehingga X ditambah 5 per 2 Merupakan akar dari 1 per 4 ya Plus minus akar 1 per 4 Artinya Positif negatif dari akar 1 per 4 Oke, lanjut Tengok dong Nah Sehingga X ditambah 5 per 2 Tentu sama dengan plus minus setengah Belas setengah dari mana? Ya tentu akar dari 1 per 4 Kan setengah kan setengah ya 1 per 4 Oh iya ya pak ya Oke, lanjut Nah, anak ya Oke, semangat Semangat Oke, kita lihat Sehingga X sama dengan negatif 5 per 2 Plus minus 1 per 2 Nah, kenapa bisa? Nah, ini 5 per 2 yang ada di ruas kiri Kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi negatif ya Masih ingat zaman dulu ya Setiap berbanda ruas tentu berganti tanda Oke Lanjut Lanjut Diperolehlah X yang pertama Kita gunakan tanda positif yang di atas ya Sehingga X yang pertama Negatif 5 per 2 ditambah 1 per 2 Tentu hasilnya Negatif 4 per 2 ya Negatif 5 tambah 1 Negatif 4 per 2 Hasilnya negatif 2 Inilah X yang pertama X yang kedua Tentu kita menggunakan simbol kurang Jadi, negatif 5 per 2 dikurangi 1 per 2 Ayo, berapa negatif 5 dikurangi 1 Ayo, ayo, ayo Negatif 6 per 2 Nah, negatif 6 per 2 ini Tentu sama dengan negatif 3 Tengdeng Jadi, himpunan penyelesaiannya Negatif 2, 3 Atau akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3 Oke, paham? Paham? Oke, thank you Kita lanjut Contoh soal yang kedua Dengan melengkapi kuadrat sempurna Tentukanlah akar persamaan dari 2X kuadrat dikurang 7X Dikurang 15 Sama dengan 0 Nah, ini berbeda dengan soal yang pertama Kenapa berbeda? Di sini, koefisien X kuadratnya adalah 2 Langkah pertama Sama-sama kita bagi 2 Kenapa dibagi 2? Agar koefisien X kuadrat ini menjadi 1 2 bagi 2 berapa yuk? Ya, 1 Ya, jadi ini menjadi Koefisiennya menjadi 1 Nah, kalau ini keseluruhan unsur di bagi 2 Negatif 7X juga di bagi 2 Diperoleh 7 per 2 X 15 juga diperoleh bagi 2 Tentu diperoleh 15 per 2 Langkah selanjutnya Nah, negatif 15 per 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi positif ya Tadinya negatif ya Pindah ke kanan menjadi positif Oke Oke Nah, selanjutnya Setengah dari 7 per 2 Ayo, setengah dari 7 per 2 berapa? Ayo, berapa ya? Setengah dari 7 per 2 berarti 7 per 2 dikali 1 per 2 Hasilnya berapa? 7 per 4 Nah, ya Jadi Kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 7 per 4 kuadrat Oke Oke, kita lihat Ini sudah bisa kita jadikan menjadi Kuadrat jemputlah tentu menjadi X dikurang 7 per 4 tangkat 2 Oke, kita lihat hasilnya 120 per 16 Ditambah 49 per 16 Pelan-pelan Suka, kok bisa? Oh ya, bisa dong Kita lihat ya 7 per 2 berapa? 49 4 per 2 16 Nah Ini kan penyebutnya 16 Ini juga kita ubah menjadi penyebutnya 16 2 dikali berapa hasilnya 16? Berapanya? 8 2 kali 8 16 Nah, kalau penyebutnya dikali 8 Tentu pembilangnya juga kali 8 15 kali 8 120 Oke, paham? Oke Pinter Nah Tentu X dikurang 7 per 4 Tentu sama itu dengan Plus minus akar 169 per 16 Ya, akan 169 ya tentu diperoleh dari 140 Ditambah 49 Oke, lanjut Lanjut Sehingga X dikurang 7 per 4 Tentu sama dengan plus minus 13 per 4 Masih tanya-tanya Gak apa-apa Kalau kepahami ya Tanya 13 ini diperoleh dari Akar 169 4 ini diperoleh dari Akar 4 Sip Sip Lanjut Teng Deng Nah Sehingga X sama dengan 7 per 4 ditambah Kurang 13 per 4 Nah, ingat ya Negatif 7 per 4 Yang ada di ruas kiri Kita pindahkan ke ruas kanan Dan jadi positif 7 per 4 Oke, paham anak-anak? Paham? Oh Oke, lanjut Ding, 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 ding Nah X yang pertama Kita gunakan tanda positif ya Sehingga 7 per 4 ditambah 13 per 4 7 ditambah 13 20 20 bagi 4 5 X yang pertama 5 X yang kedua Ya tentu kita gunakan tanda negatif Ya Sehingga 7 per 4 Dikurangnya 13 per 4 7 dikurang 13 Negatif 6 Negatif 6 per 4 Disinarakan menjadi Negatif 3 per 2 Sehingga Akar-akarnya Atau Simpunan penyelesaiannya adalah 5 Dan Negatif 3 per 2 Oke, 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 oke Oke, nanti kalau kurang paham Flashback lagi puter Ya Oke Lanjut Menentukan akar persamaan kuadrat Dengan rumus kuadrati Gata sering disebut dengan Rumus A, B, C Oke Sebagai contoh Dengan rumus A, B, C Tentukanlah akar persamaan dari 2X kuadrat Dikurang 7X Dikurang 15 Sama dengan 0 Masih dilanjutan soal nomor 3 Tadi ya, oke Tengang jawab Tengang Bentuk umum Persamaan kuadrat adalah AX kuadrat Tambah BX Tambah C Sama dengan 0 A tidak boleh Sama dengan 0 Kenapa ini saya ingatkan Agar kita paham Berapa nilai A, B, dan C Tentu nilai A nya 2 Ini 2 B nya negatif 7 Dari sini dia negatif 7 Dan C nya negatif 5 O, C, O, C, O, C Nah Tentu harus ingat Rumus A, B, C Ini dia rumus A, B, C ya X sama dengan X sama dengan Min B Tambah kurang Akar dari B kuadrat Dikurang 4 C per 2 Oke Sebenarnya Ini yang perlu dihapal Dan diingat Lihat Caru 4 rumus ini Ini sudah merupakan rumus ini Bagaimana memperoleh rumus ini Oke Akan kita belajar Dilihat waktu Yang penting Di sini sudah ada rumus yang Tetap Oke Oke Tentu kita substitusi Harga-harga A, B, C Ke dalam rumus ya Sehingga diperoleh X sama dengan 7 Lah kok bisa pak Kan B nya tadi negatif Ya bener Ingat di sini kan Negatif B Ini negatif 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 Apa yuk Positif apa ya Ini menjadi 7 Plus minus Akar dari B kuadrat Berarti negatif 7 Kuadrat Dikurat 4 4 A, C 4 kali A A nya berapa? 2 C nya berapa? Negatif 15 Per 2 kali A A nya berapa? 2 Jadi ini 2 kali 2 Oke 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 Paham ya Dilihat dulu Dilihat dulu Oke Nanti Paham Jangan sampai salah Memasukkan harga-harga A B, C Ke dalam rumus Lanjut ya Lanjut C Oke Boleh sambil minum Makan C 9 juga Gak apa-apa Kita lihat Nah Disini Negatif 7 Kuadrat 49 Negatif 4 Kali 2 Negatif 8 Negatif 8 Kali negatif 15 Menjadi positif 120 Oh iya iya 2 kali 2 4 Oke 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 Sehingga X itu sama dengan 7 plus minus 13 Per 4 Pelan-pelan sih pak Oke Nggak apa-apa Nanti saya ulangi Mungkin kamu bertanya 13 dari mana ya Oke 49 Tambah 120 Berapa yuk Berapa 169 pak Nah akar 169 13 pak Oke Ya ini Tentu X yang pertama 7 ditambah 13 Per 4 Kita pakai Tanda positif ya 7 tambah 13 20 20 berarti 4 Yang 5 X yang kedua Tentu kita gunakan Tanda negatif Kurang 7 kurang 13 Berapa yuk Negatif 6 Negatif 6 Per 4 Negatif 6 Kita sederikan sama Dengan seluruhnya Jadi diperoleh X2 nya negatif 3 per 2 Jadi Impunan penyelesaiannya adalah 5 Dan Negatif 3 per 2 Oke Oke Lanjut Maning Keliling suatu Taman kota ini Ini Aplikasi Penggunaan Persamaan kuadrat Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Nah Keliling suatu Taman kota Yang berbentuk persegi panjang Adalah 100 meter Jika luas taman 400 meter persegi Berapa panjang dan lebarnya Oke Jangan tahu Jawa Ingat Dia berbentuk persegi panjang Panjang itu disimpulkan dengan B Lebar dengan N Ayo Rumus luas persegi panjang Tentu panjang gali Lebar Kelilingnya 2 kali panjang Tambah lebar Oke Oke Kita lihat Teng Keliling itu 2 Kali P Tambah L Sama dengan 100 Lalu bisa Kelilingnya kan 100 meter Oh iya Betul Sehingga Panjang tambah lebar Sama dengan 50 Oh iya 50 dari mana Dari mana 100 bagi 2 Oh iya Bentar Tentu panjang Sama dengan 50 dikurangi L Oke Paham ya Paham Oke Mantap Suranta Oke Kita lihat Sekarang kita masuk ke rumus luas Luas itu panjang gali Lebar Deng Deng Sehingga 50 dikurang L Dikalip L sama dengan 400 Tuh Apa ini ngebut banget sih Kok bisa Ya bisa Dong Perhatikan disini Bahwa panjang itu sama dengan 50 dikurang L Kan 50 kurang L Nah P ini Panjang ini kita gantikan menjadi 50 kurang L Kok bisa digantikan ya karena sama Ya Nah sehingga 50 dikurang L Dikali L Sama dengan 400 Paham ya Oke Ternyata gak susah Teng Aku bisa lagi Nah 50 dikali L Tentu 50 L Negatif L dikali L Menjadi L kuadrat Sama dengan 400 Kita susun lah ini menjadi Bersamaan kuadrat 500 L 50 L Dikurangi L kuadrat Dikurangi 400 Sama dengan 0 Oke Nah setelah terbentuk Persamaan kuadrat Kita tentukan nilai A B dari C Tentu nilai A Sama dengan negatif 1 Kok bisa Ya ini Negatif Atau koefisien dari L kuadrat Negatif 1 Ini A nya minus 1 B nya 50 Ini dia 50 C nya negatif 400 Oke Nah Untuk menyelesaikan ini Boleh difaktorkan Boleh melengkapkan kuadrat Sempurna Tapi biar lebih enak Kita pakai aja Rumus A B C Ya Nah Ingat rumus A B C tadi Min B Plus minus A kuadrat Dikurangi 4 A C B nya 50 ya Nah minus B Menjadi minus 50 B kuadrat Dikurangi 4 A C A nya negatif 1 C nya 400 2 A 2 kali negatif 1 Kita lihat Nah sehingga X sama dengan X sama dengan 50 kuadrat Berapa yuk 50 kuadrat 50 kuadrat 2500 Nah disini hati-hati Negatif 4 kali negatif 1 Positif 4 Positif 4 kali negatif 400 Negatif 1600 Nah ini dia 2 kali negatif 1 Ya negatif 2 Nah oke Paham? Oke Kita lihat X1 Oke X1 nya kok bisa seperti itu sih Pak Iya sih Jangan bingung Mungkin kamu bingung 30 dari mana Gak apa-apa Coba 2500 Dikurangi 1600 900 Lupa Nah akar dari 930 Ya ini Wih ya Oke kita lihat Nah selanjutnya Negatif 50 Ditambah 30 Tentukan negatif 20 Negatif 20 Dibagi negatif 2 Tentu 10 Karena negatif Bagi negatif Positif Pinter Kita lihat X2 nya Kita gunakan yang negatif Tentu negatif 50 Dikurang 30 Per negatif 2 Negatif 50 Dikurang 30 Negatif 80 Negatif 80 Dibagi negatif 2 Positif 40 Sehingga Diperoleh panjangnya 40 meter Dan lebarnya 10 meter Mantap Mantap Jangan lupa ya Nah Tombol subscribe Agar Pembelajaran kita ini Tetap berkembang Dadah Kita bertemu Di lain waktu Semoga Bermanfaat Pembelajaran kita